Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah becak direm dengan perlambatan konstan, berarti diketahui, nanti ada nilai A, perlambatannya konstan, A-nya konstan, dengan kelajuan V1 adalah, atau Vt, sama dengan 45 meter per sekon, kemudian V0-nya adalah 25 meter per sekon. Dalam jarak, S sama dengan 70 meter. Jika akhirnya becak tersebut berhenti, sebelum menabrak nenek, maka jarak total yang ditempuh becak adalah, berarti S total ya. Nah, ini kok ke GLBB perginya ya? Oh ya, ini materi GLBB ya? Oh, berarti bukan hukum Newton berarti ya? Oke, jadinya gini, nah kita bayangkan, ini kan anggap aja ini becak ya. Nah, becak ini dia bergerak dengan A kan? Jadi, Vt-nya adalah 45, terus nanti sini dia V, kok Vt-V0 ya? Balik ini ya, sorry. Ini bukan Vt ya? Nah, jadi ini V0, ini Vt ya, juga nih. Jadi, dia V0, ini Vt-nya adalah 25 meter per sekon. Nah, ini kan jarak awalnya kan ada nih, 70 meter. Nah, pasti dia nanti katanya berhenti kan? Akhirnya dia berhenti. Berhenti itu, pasti nanti V di sini adalah 0. Nah, Vt di sini adalah 0 kan? Terus jarak ini berapa? Nah, ini S1, anggap S2-nya berapa gitu kan? Nah, nanti S total itu berarti kan yang bakal kita cari S1 tambah S2-nya. Nah, kita cari dulu keadaan pertama. Ini kita anggap ini keadaan yang pertama ya, K1. K1 itu kita bisa cari percepatan. Jadi, pakai rumus yang mana kira-kira. Nah, ada S ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia diperlambat, makanya dikurang ya. Jadi, kalau minus itu diperlambat. Oke, di V0 kuadrat, dikurang 2 kali A kali S. Vt kita 25 kuadrat, V0 kita 45 kuadrat. Dikurang 2 kali A, S kita 70. Nah, 25 dikuadratkan itu kan 625. Nah, terus 45 dikuadratkan 2.025, dikurang 140 A. Pindah ruas ya. Eh, bisa 40. 140 A sama dengan 2.025 dikurang 625. Dikurang 625 itu adalah jadinya A sama dengan 1.400 dibagi 140. Nah, ini abis, ini abis, ini abis, ini abis. Dapatkan 10. Jadi, A-nya dapat 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, dapat A-nya segini ya. 10 meter per sekon kuadrat. Nah, masukkan ke sini. Artinya, karena Vt ini 225, pada keadaan kedua. Nah, ini keadaan kedua kan. Ini K2-nya. Berarti ini bukan jadi Vt lagi, tapi ini jadi V0. V0-nya 25. Vt-nya 0 gitu kan. Ya udah, keadaan kedua kita cari. Berarti, kita kan mau cari S. Kita udah punya A-nya nih. A-nya kan konstan, kan? Jadinya masih sama nih pakai rumus ini juga. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Dikurang 2 kali A kali S. Vt kita, Vt kita 0. 0 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Dikurang 2 kali 10 kali S. Berarti pindah ruas. Ini kan 20 S nih. 20 S sama dengan 625. Berarti S sama dengan 625 dibagi dengan 20. Berapa tuh? 625 dibagi 20. Itu 31,25 ya. 31,25 meter. Dah. Tinggal kita masukkan ke sini. Kan dia yang tanyanya, maka jarak total yang ditempu becak? Sebelum menabrak nenek dalam neneknya. Jadi katanya, di sini dalam jarak 70 meter. Jika akhirnya becak tersebut berhenti selama menabrak nenek, maka jarak totalnya ditempu becak? Dah, ditabrak neneknya. Ya, dah. Kita tambahin di sini. Berarti S1-nya itu kan 70. Tambah 31,25. Berarti Tambah 70. Berarti 101,25 meter. Jawabannya adalah yang C. Jadi dia ceritanya udah ditabrak ya. Eh, sebelum menabrak nenek. Dalam jarak 70 meter. Berarti kan nggak dikit lagi kan. Nenek tuh berada jarak keberapa gitu ya. Ya, bener. Jadi 101,25 ya.